Halo selamat pagi teman-teman dimana saja Anda berada semoga tetap sihat dan tetap strong di tengah penyebaran virus COVID-19 atau biasa disebut virus Corona dan jangan lupa tetap berdoa kepada yang maha kuasa agar eksistensi Anda tetap terjaga di muka bumi baik pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit soal pengetahuan fungsi partai politik materi ini saya khusus saya sajikan untuk teman-teman mahasiswa semester dua ilmu pemerintahan STPM Santa Ursula sudah poin berbicara tentang fungsi partai politik sebetulnya banyak sekali pendapat para ahli ilmuwan politik yang bersiliveran di media manapun baik dalam buku-buku dalam bahasa asing yang ditulis dalam bahasa asing maupun buku-buku dalam negeri yang ditulis dalam bahasa Indonesia nah saya memulainya dari para ilmuwan politik di dalam negeri saya memulainya Firmanza. Firmanza katakan bahwa fungsi partai politik itu ada dua yaitu fungsi partai politik fungsi internal dan fungsi eksternal kalau fungsi internal adalah fungsi partai yang ditujukan ke dalam internal partai ke dalam diri partai sementara fungsi eksternal ditujukan kepada eksternal partai di luar partai kemudian Miriam Budi Harjo dalam bukunya tentang pengantar ilmu politik beliau menyimpulkan ada empat setirik ada empat fungsi partai politik yang pertama sebagai sarana komunikasi politik yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik dan keempat sebagai pengatur konflik nah kalau kemudian kita merujuk pada ilmuwan politik lebih jauh di dunia global maka kita akan bertemu dengan Gabriel Elmond David Easton dan lain-lain nah saya coba mengkaji dari pandangan Gabriel Elmond dia katakan bahwa fungsi partai politik itu ada tiga yang pertama sebagai rekrutmen politik yang kedua sosialisasi politik dan yang ketiga artikulasi dan agregasi kepentingan selain Gabriel Elmond juga ada termini dengan underknit mereka katakan bahwa fungsi partai politik itu tidak hanya tiga bahkan dia melebar menjadi lima yang pertama maaf yang tempat yang pertama mobilisasi dan integrasi yang kedua sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku politik atau perilaku pemilih seorang yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik dan yang keempat sebagai sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan nah dari pandangan-pandangan yang sudah saya katakan tadi menurut saya sebetulnya para ahli tadi mereka berbeda dalam bagaimana memformulasikan fungsi-fungsi partai politik dalam kalimat-kalimat yang berbeda tetapi sesungguhnya memiliki substansi yang sama saya kemudian cuma menyimpulkan setidaknya ada beberapa fungsi partai politik dari beberapa pandangan tadi yang pertama fungsi partai politik yang pertama adalah rekrutmen politik rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai merekrut kader-kader atau merekrut masyarakat untuk duduk di dalam kader-kader partai sebagai aktivis partai atau sebagai partisipan partai atau juga masyarakat yang ingin menikmati jabatan politik maka partai politik lah yang menjadi organisasi yang legal yang formal yang diakui sesuai dengan perintah undang-undang untuk menjadi kendaraan politik bagi seseorang nah maka kebenaran tidak menghirankan orang yang bergabung di dalam partai politik menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk mencapai suatu jabatan politik atau jabatan strategis di pemerintah yang kedua adalah sosialisasi politik sosialisasi politik ini ada dua macam bagaimana cara memberikan sosialisasi politik yang pertama melalui pendidikan politik dan yang kedua melalui indoktrinasi politik nah kalau melalui pendidikan politik kita bisa melakukan memberikan pendidikan memberikan pengetahuan kepada masyarakat baik-baik melalui pengajaran yang dilakukan oleh partai-partai atau konsolidasi ketika menjelang pemilihan umum atau juga ketika keseharian kader-kader partai ketika duduk sebagai seorang legislatif melakukan kunjungan kerja atau kunjungan terhadap masyarakat mereka juga bisa melakukan pendidikan politik nah kemudian yang kedua adalah indoktrinasi politik nah indoktrinasi politik ini biasanya dilakukan di negara-negara yang demokrasi mereka melakukan semacam doktrin memberikan suntikan, mengurangkan injeksi doktrin kepada masyarakat berkaitan dengan ahal politik tentunya berkaitan dengan tingkah laku politik perilaku politik seseorang dan juga norma-norma yang harus dianud oleh seseorang ketika duduk dalam sebuah jabatan politik yang ketiga adalah komunikasi politik nah fungsi partai sebagai komunikasi politik tidak lain dan tidak bukan adalah partai politik menjembatani masyarakat dan pemerintah jadi ketika sebagai jembatan maka dia juga akan berfungsi sebagai mediator dia akan memediasi kepentingan masyarakat kepada pemerintah dan menyalurkan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat ya disini partai politik bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dan juga pemerintah baik dan yang keempat adalah pengendali konflik nah bagaimana partai sebagai pengendali konflik biasanya terjadi di negara demokrasi partai politik biasanya memiliki daya untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara yang dialogis dan yang terakhir yang kelima adalah kontrol terhadap pemerintah partai politik itu bisa melakukan kontrol politik terhadap pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya oleh karena itu partai politik sebetulnya memiliki fungsi yang sangat penting di dalam dunia perpolitikan dan juga bisa mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah terima kasih sampai disini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menonton channel terima kasih terima kasih terima kasih